Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin melalui bidang jasa konstruksi mengadakan pembegalan dan uji sertifikasi tenaga terampil tukang pasang batu bata tahun anggaran 2023. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan SDM para pekerja di bidang konstruksi bangunan ini diikuti sebanyak 50 orang peserta dari perwakilan kecamatan dan desa hingga perwakilan badan usaha penyedia jasa pembangunan konstruksi di daerah Kabupaten Tapin. Pembekalan dan uji sertifikasi tenaga terampil tukang pasang bata yang turut menghadirkan beberapa orang narasumber ini juga sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi para tukang bangunan agar mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih luas terkait teknis pemasangan batu bata di dalam konstruksi bangunan gedung yang tepat dan sesuai. Pembekalan ini kepentingannya kita menyiapkan sumber daya manusia, sumber daya tukang yang dimana bagian dari proses pembangunan konstruksi bangunan gedung dimana bangunan gedung ini sekarang amanah dari Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Ratu Pemerintah nomor 14 tahun 2001 untuk sumber daya manusia, tukang itu harus memiliki kompetensi salah satunya yang hari ini kita selanggari itu kompetensi tukang pasang bata-bata. Sementara itu Purwan Juryanto dari Perwakilan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin sekaligus sebagai narasumber kegiatan menjelaskan ada beberapa hal yang ia sampaikan dalam kegiatan pembekalan kali ini yakni berkaitan dengan penyiapan area kerja yang harus diketahui oleh pekerja konstruksi bangunan memiliki pengetahuan tentang bahan material bangunan pelaksanaan awal sampai proses pemasangan akhir batu-bata hingga pentingnya penggunaan fasilitas keamanan dalam pekerjaan diharapkan dengan adanya kegiatan ini para pekerja konstruksi bangunan di Kabupaten Tapin dapat lebih meningkatkan skill dan kemampuan mereka sehingga nantinya mereka dapat memperoleh sertifikasi sebagai tenaga terampil tukang pasang batu-bata yang berkualitas Pemasangan bata itu sesuai dengan KM-nya ya unit kompetensinya satu adalah penyiapan area kerja kemudian pengetahuan tentang bahan, material terus pelaksanaan awal sampai akhir pemasangan bata safety, A3, ada juga kita masukkan ya tentu kita harapkan adalah semua pekerja konstruksi khususnya di Kabupaten Tapin ini kompeten di dalam melaksanakan kegiatan dibuktikan dengan puji nanti sertifikasi disamping itu Muhammad Bakri salah satu peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi tukang pasang batu-bata menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada jajaran PUPR Kabupaten Tapin yang telah mengadakan pembekalan kepada para pekerja konstruksi di Kabupaten Tapin ia pun berharap kegiatan ini bisa kembali diprogramkan secara berkelanjutan namun dengan program bidang yang lebih luas lagi bersyukur sekali bahwa PUPR mengadakan kegiatan semacam ini kalau secara teori saya mengarahkan tukang atau pekerja bangunan mereka pasti kurang percaya kalau dengan saya tapi kalau dari pihak PUPR yang mengadakan kegiatan semacam ini ada kepercayaan itu sendiri ya Pak jadi tanggapan Bapak bagaimana dengan ini sangat berterima kasih ya Pak ya menyambut baik ya dengan adanya ya saya terima kasih sekali dengan dari pihak PUPR dengan kegiatan ini diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya bidang lain lagi ya Firman Tapin TV melaporkan